Tahukah kau bagaimana pemburu zaman dulu menjebak monyet? Seorang pria bertanya kepada putranya. Daripada mengejar mereka ke atas pohon atau menembakkan panah dari bawah, mereka akan meletakkan toples kaca yang berat dengan leher sempit di tanah. Yang di dalamnya terdapat makanan kesukaan monyet. Mereka kemudian melangkah mundur dan bersembunyi menunggu hewan yang tidak curiga mendekat. Ketika itu terjadi, monyet akan mencoba meraih makanan yang ada di dalam toples itu dan mencoba menarik keluar makanannya. Namun leher botol yang sempit akan menghentikan monyet malang itu untuk mendapatkan makanannya. Monyet itu terus dan terus menarik tangannya tetapi tetap tidak berhasil. Tidak ada cara untuk membuat tangannya keluar dari toples tanpa melepaskan makanan yang ada di genggamannya. Jangan seperti monyet itu, ujar pria itu memperingatkan anaknya dalam hidup untuk berjuang dan bertahan hidup di hari lain dan tumbuh sebagai pribadi yang baik. Daripada melepaskannya, monyet itu akan bertahan menolak untuk menjatuhkan makan malamnya. Yang kemudian terjadi selanjutnya ialah, para pemburu mendekati dan menangkapnya untuk dijadikan makanan para pemburu. Kau harus tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju dan kapan harus melepaskan apapun yang coba menahanmu. Kau lihat, dalam kenyataan hidup ini, terkadang kamu harus merelakan dan lepaskan apa yang kamu miliki sekarang untuk menerima sesuatu yang lebih baik di masa depan. Mungkin pekerjaan, mungkin cinta, mungkin uang, dan mungkin persahabatan, jangan biarkan keras kepalamu membuatmu jatuh. Ini adalah sekedar cerita motivasi, terima kasih banyak telah menonton, dan tetaplah bersyukur dalam hidup.